Sementara itu pemirsa pabrik pengolahan triplek bekas diprotes oleh warga Umbul Sari. Warga mengeluhkan adanya suara berisik dan debu yang dikeluarkan oleh industri tersebut. Pemerintah desa berusaha untuk melakukan mediasi agar persetuan ini bisa segera didamaikan. Beberapa perwakilan warga dari Dusun Jatilawang, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Jembar mendatangi balai desa untuk menyampaikan protes perihal pabrik pengolahan limba triplek yang dinilai menimbulkan bising dan juga debu. Pabrik pengolahan viner atau triplek yang sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, berjarak sekitar 200 meter dari rumah penduduk. Tempat usaha ini beroperasi hanya satu tahun sekali di bulan tertentu atau saat pabrik gula semboro membuka penggilingan tempur. Merasa tidak adil, pemilik usaha, Krishna, menyatakan bahwa sejak puluhan tahun lalu justru tidak pernah ada masalah. Namun dua tahun belakangan ini baru muncul permasalahan dari warga. Dirinya juga menyatakan bahwa tidak ada kebisingan dan debu yang berterbangan di sekitar lokasi usaha tersebut. Bahkan usaha ini juga memberdayakan 15 tenaga kerja lokal yang menggantungkan mata pencaharian di lokasi tersebut. Berhubung, katanya kutat lakmir, kita harus menanggung kursi di lapangan. Dilihat nanti segala macam dari Pak Ravanset atau Pak Nelamir dan Pak Kepala Kisah mau survei di kita tempat lokasi ini. Jadi apa yang dimentet dari kutat lakmir, katanya di masjid banyak debu. Nanti kita selesaikan semua. Kita berani kursi di buktikan kita. Perwakilan warga yang ditemui di balai desa setempat tetap bersih kukuh dan merasa terganggu atas suara bising dan juga debu. Oleh sebab itu warga berharap mesin segera diperbaiki sedemikian rupa agar tidak lagi mengeluarkan suara yang terlalu keras dan juga debu yang terlalu banyak. Biasanya pagi sampai sore, malam hari enggak, kalau malam hari enggak kerja. Dampak dari anak-anak PPG, di situ kan ada lembaga PPG, TK, terus MP, gitu. Jadi kan mengganggu di pendidikan. Proses yang akan mengacar, Pak ya. Proses yang akan mengacar, itu sangat mengganggu. Keinginan warga sebetulnya sekarang untuk menutup sementara sebelum penggilaan kayu itu diperbaiki. Itu banyak untuk suara dan debu.